Hai senja itu pasti akan datang yang ditunggu adalah cahaya keemasannya yang memukau semua makhluk hidup yang ada di dunia ini satwa liar burung liar dan juga termasuk aku dengan keindahannya yang sangat terbatas aku menyempatkan diri untuk mendokumentasikan satu liar yang ada di sekitar kehidupanku kali ini aku mengabadikan mereka dengan kamera video agar aku bisa dengan dan sesama mendokumentasikan perilaku mereka burung canak pun menikmati suasana senja itu dan mereka tampaknya juga masih sangat aktif bahkan mungkin lebih aktif untuk berburu ikan meskipun terkadang bukan ikan saja yang dia makan memang aktivitas burung liar maupun sakwa liar terkadang dibagi hari juga saat menjelang senja seperti ini khusus mungkin di saat menjelang senja sehingga seperti ini mereka lebih aktif untuk persiapan malam menjelang dan hingga pagi berangsur kembali dan momen seperti inilah yang sangat ditunggu-tunggu oleh fotografer maupun videografer karena pencahayaannya sangat bagus sekali dan aktivitas satwa liar dan burung liarnya juga sangat bagus sekali di situasi seperti ini di area pertambahkan ini jika musim hujan saya memilih beraktifitas dengan berjalan kaki untuk hari ini karena musim kemarau sudah datang beban saya lebih ringan karena saya bisa menggunakan kendaraan bermotor sambil menikmati tahu petis dari burung sama halnya saya sesibuk dengan satwa liar atau bulung liar yang di sekitar sibuk makan dan saya pun juga sibuk makan sesekali saya mengamati satwa yang ada di sisi timur saya tampak burung cangak serta burung kingfisher yang sedang beraktifitas mungkin berjarak sekitar 10 sampai 15 meter kemudian kamera video saya mulai saya aktifkan kembali untuk merekam aktivitas mereka situasi seperti inilah yang membuat saya terus bertahan dan selalu kangen dalam melakukan kegiatan seperti ini angin sore yang hangat mulai berembus dan pelan-pelan kehangatan itu pun mulai menjadi dingin tampak beberapa burung kingfisher yaitu cekakak suci merupakan burung migran dari Australia tampaknya mereka berebut pasangan dan mereka mungkin habis terjun ke air kalau dilihat aktivitasnya sedang mengeringkan bulu-bulunya kehadiran saya sepertinya tidak mengusik mereka karena posisi saya sangat dekat dengan mereka hingga tampak di kolam lain terdapat austrian krip burung air juga yang sedang menikmati matahari sore dan cahaya sore yang gemilau matahari pun kian turut dan mulai merubah warnanya merubah warna rumput menjadi keemasan udara pun mulai sejuk beberapa burung pecu hitam bertengger di pohon karena disitulah mereka akan menginap dan masih ada beberapa beberapa aktivitas dari burung kokohan yang mondar mandir mencari lokasi untuk istirahat malamnya sambil masih berharap mancing di kolam untuk mendapatkan ikan untuk bekal malamnya berharap mancing di kolam untuk bekal malamnya suasana ini tidak akan pernah kita dapat jika lokasi ini hilang atau berubah menjadi pemukiman senja telah datang burung burung pulang matahari meredupkan cahayanya dan mulai malam menjelang selamat menikmati